Terima kasih Pemirsa Dapasi, bersama kami kita lanjutkan pada kabar selanjutnya. Ranjakan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi resmi disahkan oleh Bupati dan DPRD Jombor menjadi peraturan daerah. Perda baru tersebut mencakup sejumlah sektor baru penarikan retribusi serta pemberian insentif bagi para wajib pajak yang tak membayar. Persetujuan bersama rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pajak dan retribusi daerah berlangsung di ruang paripurna gedung DPRD Jombor Senin malam. Ketujuh fraksi DPRD resmi menyetujui Raperda yang menjadi satu di antara enam Raperda usulan Bupati itu untuk disahkan menjadi peraturan daerah atau perda. Dengan disahkannya Raperda tentang pajak dan retribusi daerah menjadi perda, ke depan Pemkap Jember akan mendapat keleluasaan lebih untuk penarikan retribusi dari sejumlah sektor baru seperti tarif parkir dan sewa infrastruktur untuk keperluan kabel jaringan internet. Bupati yang diberharap selain peningkatan pendapatan asli daerah, disahkannya perda tentang pajak dan retribusi ini, mampu meringankan beban para pelaku usaha wajib pajak yang taat membayar pajak dengan adanya kebijakan pemberian insentif. Kita berpengaruhkan beberapa penyusia penyesuaian ya, ada beberapa penyesuaian termasuk kegiatan yang berintegrasi antara tempat-tempat kegiatan-kegiatan wisata-wisata yang diperintegrasi juga ada di dalamnya. Jadi kita bisa melakukan bersama dengan wisata-wisata yang lain bermaksudnya, jadi juga bermaksud juga di luar cuman. Dan juga di situ juga kita sebutkan juga bahwa di perda, perda yang banyak-banyak juga kita juga memberikan insentif kepada para wajib pajak kita. Dan juga kita tahu juga dengan kondisi, kita pasca Covid, juga pembantu WMKM, kita serta merta perda ini juga akan memberatkan masyarakat kita. Karena esensinya perda ini yang ada yang memberikan pajak kita dikembangkan kepada masyarakat. Jika kita memberikan insentif kepada masyarakat, kepada para wajib UMKM, pauter, apa-apa persoran, jadi tujuan tidak lain bagaimana mereka bisa tetap mempertahankan usahanya, usahanya sehingga meringankan kembang apa yang ada di masyarakat. Perda tentang pajak dan retribusi daerah merupakan perda turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang wajib segera disahkan di seluruh daerah di Indonesia. Retribusi pajak ini memang amanah dari Undang-Undang Omnibus loh, di mana pembahasannya dibatasi oleh waktu maksimal di akhir tulang ini harus sudah selesai, karena itu dijadikan pijakan bagi pemerintah daerah untuk bisa menarik retribusi maupun pajak yang diberlakukan di pemerintah kabupaten, dan ini juga berlaku di semua kabupaten di seluruh Indonesia, karena ini juga bagian amanah, apa istilahnya, amanah mandatori yang diberintahkan oleh pemerintah pusat semenjak memperlakukan Undang-Undang Omnibus. Usai disahkan perda tentang pajak dan retribusi daerah, nantinya akan berdampak terhadap penyesuaian tarif di sejumlah sektor yang memiliki unsur pungutan resmi, seperti tarif parkir dan vendor jaringan wifi. Dari Jember, Vicky Mardika mengabarkan untuk KJTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.